Sorotan lainnya, Saudara Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono sudah tiba di Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Irjen Rusdi akan dirawat di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati. Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono tiba sekitar pukul 4 sore di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Setibanya di Halim, Irjen Rusdi langsung mendapatkan penanganan kondisi kesehatan oleh Kapus Dokes. Kemudian, iring-iringan ambulansi yang membawa Kapolda Jambi langsung berangkat ke Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya, setelah menjalani perawatan sejak selasa sore kemarin, Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono dibawa ke Jakarta untuk mendapat penanganan lebih intensif. Di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Kapolda Jambi, Irjen Rusdi dibawa ke Jakarta pasca menjalani perawatan awal di Rumah Sakit Bayanggara, Kapolda Jambi, sejak selasa sore kemarin. Keputusan untuk menerbangkan Kapolda Jambi ke Jakarta usai pemantauan oleh Kapus Dokes Polri. Tim dokter Rumah Sakit Bayanggara, Kapolda Jambi, sebelumnya telah mengecek ulang kondisi kesehatan Kapolda Jambi dan korban kecelakaan heli lainnya dengan menurunkan dokter spesialis bedah, ortopedi, hingga mata. Dokter spesialis yang diribatkan, baik itu dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Bayanggara tingkat 2 Jambi, juga alhamdulillah dibantu juga dari dokter spesialis yang ada dari Rumah Sakit Daerah. Ada dokter bedah, nanti ada dokter ortopedi, dokter tech hati juga ada, dokter mata juga ada. Keputusan ada berapa, Pak? Mungkin ada satu belakang spesialis. Ada kurang lebih delapan dokter spesialis dari Polri maupun dari RSV. Kapolda Jambi Irjen Rus di Hartono menjadi korban terakhir yang dievakuasi dari lokasi helikopter yang mendarat darurat di hutan Kerinci Jambi. Walau menjadi korban yang terluka parah, Kapolda Jambi tetap meminta agar anak buahnya dievakuasi terlebih dulu. Kapolda Jambi dievakuasi terakhir oleh tim Kopasga, TNI AU. Salah satu tim penyelamat menyebut proses evakuasi sempat terkendala angin kencang. Seperti cuaca, cuaca berkabut sama perawan, menutupi sasaran, angin serta pohon-pohon yang tinggi di seputaran sasaran. Mungkin hanya itu kendalanya untuk kendalaan teknis untuk pengangkatan, Alhamdulillah berjalan dengan lancar, hanya pada saat pengangkatan mendekati dengan pintu pesawat, ada spin sebentar, perputaran. Alhamdulillah diberikan kelancaran sampai dengan dievakuasi di Jambi. Seperti itu sudah ada cedera, cedera di tangan sama di punggung, mengalami faktor patah tangan sama di punggung. Makanya betul-betul wajib pada saat kemarin harus diadakan evakuasi langsung. Kapolda Jambi, Irjen Rusti Hartono sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Payangkara Jambi. Namun hari ini Kapolda Jambi dievakuasi ke Jakarta untuk mendapat perawatan lebih intensif terhadap cedera yang ia alami. Tim Liputan Kompas TV